Intro Halo semua anak-anak sekolah minggu apa kabar Tuhan berkati kita semua dan kita akan memulai kebaktian kita Untuk memuji memuliakan nama Tuhan Dan kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Kita akan bersama-sama mendengarkan nyanyian pujian Yang akan dinaikkan oleh kakak yang kita kasihi Kakak Sintia berupurba Ayo Kak Sintia silahkan bernyanyi Untuk memuji memuliakan nama Tuhan Dan bila anak-anak sekolah minggu juga mau ikut Kak Sintia bernyanyi Boleh ya rame-rame Silahkan semuanya ikut bernyanyi Bersama-sama kak Sintia Bersama-sama kakak Teripasamu Bapak kau raja atas mesta Ku tenang supaya kau amatku Hidu-hidu dengan sayamu Malamu itu dengan puasa Di saat kau yang bersemburan Ku akan terbang kesabamu Bapak kau raja atas mesta Ku tenang supaya kau amatku Ku tenang supaya kau amatku Mari kita bersama-sama berdoa Terima kasih ya Tuhan Bahwa kami pada hari ini Dapat menikmati kebaikan Tuhan Cinta kasih Tuhan Sehingga kami bersama-sama Masih diberi kesempatan untuk menerima Hari baru yang Tuhan sudah sediakan Kami bersama-sama rindu untuk mendengarkan Firman Tuhan Kiranya Tuhan memimpin kami Supaya kami dapat mengerti Terima kasih Tuhan Kami berdoa Di dalam nama Yesus Tuhan kami Amin Mari kita bersama-sama membaca kitab Yohanes Pasal 20 ayat 24 sampai ayat 29 Dan 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai 9 Ayo semua ambil alkitabnya dan kita bersama-sama membacanya Ya semua mengambil alkitab Ya semua mengambil alkitab dan kita membaca Kitab Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 Dan 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 9 Tetapi Thomas seorang dari kedua belas murid itu Yang disebut Didimus Tidak ada bersama-sama mereka Ketika Yesus datang ke situ Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya Kami telah melihat Tuhan Tetapi Thomas berkata kepada mereka Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jeriku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-sekali aku tidak akan percaya 8 hari kemudian Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata Damai sejahtera bagi kamu Kemudian ia berkata kepada Thomas Taruhlah jarimu di sini Dan lihatlah tanganku Ulurkanlah tanganmu Dan cucukkanlah ke dalam lambungku Dan jangan engkau tidak percaya lagi Melainkan percayalah Thomas menjawab dia Ya Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya Karena engkau telah melihat aku Maka engkau percaya Berbahagialah mereka yang tidak melihat Namun percaya Kemudian 1 Petrus Pasal 1 ayat 8 dan 9 Sekalipun kamu belum pernah melihat dia Namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya Kamu bergembira Karena suka cita yang mulia Karena suka cita yang mulia Yang tidak terkatakan Ya semua kita diajak untuk selalu percaya kepada Tuhan Siapakah yang sudah pernah melihat Tuhan? Tidak ada Tidak ada Apakah kalian percaya ada Tuhan? Pasti percaya Bagaimana kita percaya kalau kita tidak melihatnya? Oke Sekarang pendeta mau tanya Apakah kalian percaya punya usus? Harus Percaya Pernahkah kalian melihat usus kalian? Tidak Berarti percaya bukan harus melihat Ya Kita percaya ada angin? Percaya Pernahkah ada yang melihat angin? Kemana arah angin dan dari mana datangnya? Tidak Tapi kenapa kita percaya? Karena kita merasakannya Jadi percaya itu mengajak kita untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita Ini pendeta mau ceritakan bagaimana tentang pengalaman Thomas ya Thomas ini sudah lama bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kemana-mana sama pergi Melihat Tuhan Yesus mengajar Mendengarkan tanda-tanda pengajaran yang ajaib yang telah diberikan Tuhan Melihat juga mujijat-mujijat Tuhan Eh tapi ternyata sewaktu Yesus sudah bangkit dari antara orang mati Dia bilang Saya tidak percaya kalau saya tidak mencucukkan tanganku ini Ke bekas lubang paku yang ada di tangan dan di lambung Tuhan Yesus Ternyata dia juga ragu Walaupun sudah lama ikut sama Tuhan Yesus Berarti banyak juga orang ikut-ikut Ikut-ikutan nyanyi Berdoa Baca Alkitab Tapi masih ragu kepada Tuhan Yesus Seharusnya itu tidak terjadi Ini pendeta mau ceritakan Ada seorang Ada satu kisah Seorang dokter di Taiwan Ya Dia punya pengalaman iman yang sangat luar biasa Karena apa? Karena dia bisa menjadi Kristen Karena percaya Karena dia percaya pertolongan Tuhan Nama dokter itu adalah Linting Tung Wah susah namanya ini ya Linting Tung Ini pada abad yang ke-19 Dialah dokter pertama menjadi Kristen Kenapa? Pasti ada sebabnya Ya Katanya dia bekerja di rumah sakit yang dirintis oleh seorang dokter yang bernama Maxwell Dan pada waktu itu katanya kesehatan masyarakat di Taiwan ini sangat rendah dan pengobatan sangat-sangat sederhana Satu waktu dokter Lin ini dikunjungi oleh seorang anak yang masih kecil ya Dia pergi berobat ke rumah sakit tempat dokter Lin praktek Karena apa? Karena ibunya sedang sakit demam Dia pergi ke rumah sakit itu jaraknya hampir 2-3 jam dalam perjalanan Ya Ini tidak pakai transport, tidak pakai gojek, tidak pakai go-car atau naik becak atau naik mobil atau sepeda tidak berjalan kaki Kemudian Dia katakan menunggu antrian di rumah sakit itu Kemudian dia mendapat giliran namanya dipanggil Setelah namanya dipanggil Ternyata dia langsung buru-buru mengambil obat yang ada di meja Karena dia pikir itu adalah miliknya Ya karena namanya dipanggil Dia lihat botol obat Oh ini pasti punya mamak saya Dia pikir Dia ambil langsung dia lari pulang Ternyata Kemudian apa yang terjadi Pada jam 5 sore Ini rumah sakit ini mau ditutup Kemudian dokter ini sudah bingung Karena apa Ada seorang perawat jururawat mengatakan kepada dokter Lin Dia bilang dokter ini obat malaria masih tersisa Ya Berarti ada orang Anak tadi ya Mengambil obat yang Sudah tadi Terletak juga di atas meja Ternyata obat itu adalah disinfektan Untuk pembunuh kuman dalam ruang operasi Ini kalau diminum bisa usus terbakar Kemudian dokter Lin juga sudah panik Dia bingung apa yang harus dia lakukan Kemudian dia menemui dokter Maxwell Kemudian dokter Maxwell mengumpulkan semua Perawat dan bagian medis di rumah sakit itu Mereka berdoa bersama-sama Kemudian dokter Lin ini merasa bersalah Karena apa Bahwa dia sudah membunuh Ibu anak yang kecil tadi Karena salah memberikan obat Pada waktu pagi-pagi Subuh Ini anak kecil datang ke rumah sakit Dokter Lin sangat takut Bahwa anak ini akan membawa Kabar duka cita Kemudian ini anak juga merasa ketakutan Kemudian dokter katakan Ada apa Terus anak ini mengatakan Dokter Saya kemarin waktu mengambil obat yang dokter kasih Saya mau kasih sama orang tua saya Saya terjatuh dan botol obatnya pecah Lantas Kata dokter Dia Mama saya tidak jadi meminum obat itu Kemudian dia tanya Jam berapa itu terjadi Dia bilang Sore-sore menjelang malam Kemudian teringatlah dokter Lin ini bahwa Disitulah mereka berdoa bersama-sama Dengan dokter Maxwell Kemudian melalui peristiwa itu Dokter ini Akhirnya menjadi pengikut Kristus Dia menjadi Kristen pertama Di Taiwan Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan Dia tidak melihat Tuhan Tapi dia percaya kuasa Tuhan Dan benar-benar Kuasa Tuhan itu ajaib Anak-anak sekolah minggu juga semuanya Anak kecil Anak tanggung Balita Dan anak remaja Harus selalu percaya kepada Tuhan Ini juga untuk menghadapi virus Corona ini Covid-19 ini nakku ya Kita tidak tahu ini Kita tidak melihat virusnya Kita tidak melihat umannya Tapi sangat berbahaya dan mematikan Tapi apakah kita percaya Ini dapat selesai Dan tim medis akan memberikan Menemukan obatnya Dan akan kita terima Dan diberikan kepada masyarakat Dan kita akan sembuh Kita percaya Karena kuasa Tuhan itu ajaib Menolong kita Supaya kita dapat bebas beraktifitas lagi Ini kita mungkin sudah bosan semua anakku ya Tapi percayalah Bahwa Tuhan akan menolong kita Walaupun kita tidak melihat dia Tapi kita dapat merasakan cinta kasihnya Tuhan memberkati kita semua Harus selalu percaya Bahwa Tuhan akan melepaskan kita Dari penderitaan Karena virus Corona ini Amin Mari kita bersama-sama bernyanyi Dari nyanyian Kami puji dengan Riang Semua Riang semangat ya Semua ikut Orang tua juga Bila ada dekat anak-anak kami semua Kami puji dengan Riang Kami puji dengan Riang Hati kami pun berkat Tak buku gosan dan berita Tak buku gosan dan berita Tapi memang kalanya Tuhan suka yang agari Kami puji dengan Riang Kami puji dengan Riang Kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus terima kami dan ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus kami percaya Tuhan Yesus kami percaya Bahwa engkau akan melepaskan kami Dari Covid-19 Yang sangat membuat kami Terkungkung Dan merasa ketakutan Karena sakit yang diakibatkan Oleh virus ini Tuhan tolong kami Berkatilah semua tim medis Berikan hikmat Pengertian dan pengetahuan Supaya mereka juga Diberi Tuhan kuasa Untuk menemukan obat yang terbaik Supaya semua pasien yang sudah Terinfeksi positif Karena Covid-19 Dapat disembuhkan Keluarga mereka juga Tuhan tolong Supaya mereka juga terhiburkan Karena kami percaya Pertolongan Tuhan sempurna Keluarga-keluarga yang sakit Kiranya Tuhan engkau tolong Supaya dia sembuh Begitu juga dengan Pemerintahan kami Presiden kami Joko Widodo Dan semua anak-anak Tuhan Yang bekerja Untuk mendukung program Pemerintah Untuk mengatasi Covid-19 Kiranya mereka bekerja sama Supaya kami dapat lepas Dari persoalan ini Tuhan kami mengaku Kami sudah bosan Dengan keadaan ini Karena anak-anak kami Tidak bisa bebas Beraktifitas di luar Tuhan sembuhkanlah semua Kami anak-anakmu Yang berada dalam Keadaan sakit Yang berulang tahun Tuhan tambahkan Sukacitanya Dan semua anak-anak kami Yang persiapan untuk ujian Berhikmat dan Tuhan berikan Dan pengetahuan Berkati orang tuanya Supaya mendapat Rejeki dari Tuhan Tuhan semua anak-anak Sekolah Minggu Sudah rindu bertemu Teman-teman di gereja Dan juga Teman-temannya di sekolah Dan semua keluarganya Kiranya Tuhan menolong kami Supaya Anak-anak kami juga Dapat bertemu Dengan orang yang dirindukannya Baik guru sekolah Minggu Pendeta Dan semua keluarganya Terima kasih Tuhan Kami tetap Berdoa Kiranya Engkau Memberkati semua Selayan Tuhan Pendeta Penatua Dan Diakan Dan juga Kami tetap Berdoa Supaya Tuhan Selalu Menolong dunia ini Menolong semua Masyarakat dunia Dalam menghadapi Persoalan COVID-19 Tuhan Ampuni kami Atas dosa dan Pelanggaran kami Supaya kami juga Memperoleh Memperoleh Kesempatan Meminta kepada Tuhan Dan doa kami Berkuasa Karena Tuhan yang Mengajar kami Melalui perantaran Roh Kudus Mari kita berdoa Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan ampunilah Kami Akan kesalahan Kami Seperti kami Juga mengampuni Orang yang bersalah Kepada kami Dan janganlah Membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah Yang punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Salam semangat Tuhan memberkati kita semua Tetap rajin berdoa Rajin belajar Dan menolong orang tua Tuhan memberkati kita Amin Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa